Intro Baik, disini saya sebagai pemain tadi pertama akan menjelaskan pengertian dari kurikulum Nah, jadi kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu berasal dari kata kurir yang artinya jarak tempuh Nah, menurut undang-undang Sikdiknas nomor 20 pada tahun 2003 Kurikulum ini dikembangkan ke arah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu Nah, selanjutnya ada pendapat dari beberapa tokoh mengenai definisi dari kurikulum Yang pertama ada menurut George E. Beckham pada tahun 1976 Kurikulum ini sebagai bidang studi membentuk suatu teori yaitu teori kurikulum Yang kedua ada menurut Hilda Taba pada 1962 Kurikulum ini sebagai a plan for learning yaitu sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa Kemudian ada menurut Nengli N. Evaras pada tahun 1976 Mereka mengatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan Yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik Kemudian ada menurut J. Darren Saylor dan William Alexander Dalam buku Kurikulum Planning for Better Teaching on Learning pada tahun 1956 Mereka menjelaskan kalau arti kurikulum itu sebagai The kurikulum is the sum total of school efforts to influence learning Whether in the classroom, on the playground, or out of school Nah, selanjutnya itu ada landasan kurikulum Nah, landasan kurikulum ini merupakan inti dari bidang pendidikan Dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia Maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat Yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anggari Kasaputra Disini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya Yang dimana disini ada faktor-faktor pengembang kurikulum Nah, yang pertama itu ada filosofat dan tujuan pendidikan Yang dimana filosofat pendidikan itu mengandung nilai-nilai atau cita-cita masyarakat Berdasarkan cita-cita tersebut terdapat landasan Mau dibawa kemana pendidikan seorang anak Nah, dengan kata lain filosofat pendidikan merupakan pandangan hidup masyarakat Filosofat pendidikan menjadi landasan untuk merancang tujuan pendidikan Prinsip-prinsip pembelajaran Serta perangkat pengalaman belajar yang bersifat mendidik Nah, filosofat pendidikan dipengaruhi oleh dua hal pokok Yang pertama yaitu cita-cita masyarakat Dan kedua yaitu kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat Kemudian yang kedua ada sosial budaya dan agama yang berlaku di masyarakat Keadaan sosial budaya dan agama tidaklah terlepas dari kehidupan kita Keadaan sosial budaya yang sangat berpengaruh pada diri manusia Khususnya sebagai peserta didik Sikap atau tingkah laku seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi sosial Yang membuat seseorang untuk bertingkah laku Yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar Agama yang membatasi tingkah laku kita Juga sangat besar pengaruhnya dalam membuat suatu kurikulum Nah kemudian yang ketiga ada pengembangan peserta didik Yang menunjuk pada kata karakteristik pengembangannya Setiap peserta didik dapat mempunyai karakteristik yang berbeda Dengan keadaan peserta didik yang memiliki perbedaan dalam hal kemampuan beradaptasi Atau dalam hal pengembangan Tentunya juga ikut diambil bagian dalam melandasi terwujudnya kurikulum yang sesuai dengan harapan Kurikulum akan dibuat sedemikian rupa untuk mengimbangi perkembangan peserta didiknya Kemudian yang keempat ada keadaan lingkungan Dalam arti yang luas lingkungan merupakan suatu sistem yang disebut ekosistem Yang meliputi keseluruhan faktor lingkungan Yang tertuju pada peningkatan mutu kehidupan di atas bumi ini Nah kemudian faktor-faktor yang ada dalam ekosistem itu meliputi Yang pertama adalah lingkungan manusiawi Kemudian lingkungan sosial budaya, lingkungan biologis, dan lingkungan geografis Kemudian ada yang kelima yaitu kebutuhan pembangunan Nah tujuan pokok pembangunan adalah untuk menumbuhkan sikap dan tekad kemandiran manusia Dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka dilaksanakan proses pembangunan yang titik beratnya terletak pada pembangunan ekonomi Yang seiring dan didukungnya oleh pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas Serta upaya-upaya pengembangan di sektor lainnya Kemudian yang keenam ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dalam rangka mempercepat terwujudnya keunggulan dan ketangguhan bangsa Dukungan Iptek terhadap pengembangan dimaksudkan untuk memicu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat mandiri Maju dan setihtera Nah untuk mencapai tujuan dan kemampuan-kemampuan tersebut Maka ada tiga hal yang dijadikan sebagai dasar Yaitu pertama pembangunan Iptek harus berada dalam keesimbangan yang dinamis dan efektif Dengan pembinaan sumber daya manusia Pengembangan sarana dan prasarana Iptek Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta rekayasa dan reproduksi barang dan jasa Maaf produksi barang dan jasa Kemudian yang kedua pembangunan Iptek tertuju pada peningkatan kualitas Yaitu untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan bangsa Yang ketiga pembangunan Iptek harus selaras atau relevan dengan nilai-nilai agama Nilai luhur budaya bangsa dan kondisi sosial budaya Kemudian yang keempat pembangunan Iptek harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas Efesiensi dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi Kemudian yang keenam pembangunan Iptek berdasarkan pada asas pemanfaatannya Yang dapat memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan Kemudian yang terakhir ada penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dilaksanakan oleh berbagai pihak Yang pertama itu pemerintah Kemudian masyarakat, akademis terutama di lingkungan perguruan tinggi Dan yang keempat pengusaha untuk kepentingan meningkatkan produktivitas Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum Nah prinsip atau bisa disebut juga sebagai hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum Sejumlah prinsip yang digunakan dalam kurikulum ada 6 Yang pertama itu ada relevasi Kurikulum dan pengajaran harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup peserta didik Kemudian yang kedua ada efektivitas Berkaitan dengan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kurikulum Dan yang ketiga ada prinsip efesiensi Yaitu berkaitan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dana, dan sarana yang dipakai dalam hasil yang diperoleh Kemudian yang keempat ada prinsip kontinunitas Yaitu kurikulum berbagai tingkat, kelas, dan jenjang pendidikan disusun secara berkesenambungan Kemudian yang kelima ada fleksibilitas Disamping program yang berlaku untuk semua anak terdapat pada kesempatan bagi anak mengambil program-program pilihan Kemudian yang keenam ada integritas Yaitu merupakan kurikulum hendaknya memperhatikan hubungan antara berbagai program pendidikan Dalam rangka pembentukan keberberanian seorang yang terpadu Kemudian lanjut ke materi selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model yang dapat digunakan Setiap model memiliki kekhasan tertentu Baik dilihat dari keluasan pengembangan kurikulumnya Maupun dilihat dari tahapan pendekatannya maupun pengembangannya Nah yang pertama itu ada model Tyler Yang dimana pengembangan kurikulum model Tyler ini yang dapat ditemukan dalam buka klasis Yang sampai sekarang masih banyak dijadikan rujukan pada proses pengembangan kurikulum Nah dalam model ini ada empat hal yang dianggap fundamental untuk pengembangkan kurikulum Yang pertama menentukan tujuan Kemudian menentukan pengalaman belajar Kemudian yang ketiga menorganisasi pengalaman belajar Dan yang terakhir ada evaluasi Dan yang kedua ada model Taba Berbeda dengan model yang dikembangkan Tyler Model Taba lebih menitik beratkan pada bagaimana Mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan Oleh karena itu model ini dikembangkan tahap-tahap yang harus dilakukan oleh para pengembangan kurikulum Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba Yaitu pertama menghasilkan unit-unit percobaan Kemudian menguji unit eksperimen untuk menentukan validitas dan kelayakan penggunanya Kemudian merevisi dan mengonsolidasi unit eksperimen Kemudian yang terakhir ada mengembangkan keseluruhan rangka kurikulum Kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu model Oliva Menurut model Oliva, suatu model di kurikulum harus bersifat simpel, kooperensif, dan sistematik Menurut Oliva, model yang dikembangkan ini dapat digunakan dalam beberapa dimensi Yang pertama untuk menyempurnaan kurikulum sekolah dalam bidang-bidang khusus Misalkan penyempurnaan kurikulum bidang studi tertentu di sekolah Baik dalam tataran perencanaan kurikulum maupun proses pembelajarannya Kedua, model ini juga dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam merancang program kurikulum Ketiga, model ini dapat digunakan dalam program pembelajaran secara khusus Kemudian kita lanjut ke model yang keempat adalah model Biochem Model ini benar-benar sistem Biochem Karena memang diciptakan dan dikembangkan oleh Biochem seorang ahli kurikulum Biochem mengumumkakan ada lima langkah proses pengembangan kurikulum Yang pertama itu adalah menetap penilai atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum Kemudian yang kedua menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum Kemudian yang ketiga ada menetapkan prosedur yang akan ditempuh Kemudian yang keempat ada implementasi kurikulum Pada tahap ini perlu disiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh Baik langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas penggunaan kurikulum Kemudian yang terakhir ada melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut Nah kita lanjut ke model yang kelima yaitu model Wheeler Menurut Wheeler pengembangan kurikulum ini merupakan suatu proses Yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus menerus Setiap tahap merupakan pekerjaan yang berlangsung secara sistematis atau berturut-turut Artinya tidak mungkin dapat menyelesaikan tahapan kedua Manakala tahapan pertama belum terselesaikan Nah tahapan yang pertama yaitu ada menentukan tujuan umum dan tujuan khususnya Dan yang kedua menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama Dan yang ketiga menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar Kemudian yang keempat mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar Dan yang terakhir ada melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan Kita lanjut ke yang keenam yaitu model Nichols Dalam bukunya Developing Curriculum Particle with 1978 Howard Nichols menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri atas elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus Nah ada lima langkah pengembangan kurikulum dari Nichols sendiri yaitu Yang pertama analisi sesuatu Kemudian menentukan tujuan khusus Kemudian selanjutnya menentukan dan mengorganisasi isi pelajaran Kemudian menentukan dan mengorganisasi metode Kemudian yang terakhir sama juga seperti yang lainnya yaitu evaluasi Kemudian yang terakhir ada model dinamik skillback Menurut skillback model pengembangan kurikulum ini Ia namakan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum yang level sekolah Atau School Neset Curriculum Development Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum dengan sesuai kebutuhan sekolah Nah menurut skillback langkah-langkah pengembangan kurikulum ini adalah Sebagai berikut yang pertama itu adalah Menganalisis sesuatu Kemudian Memformulasikan tujuan Kemudian menyusun program Kemudian selanjutnya ada Interprestasi dan implementasi Kemudian yang terakhir ada Motoring, feedback, penilaian, dan Rekonstruksi Nah mungkin sekian yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-teman? Mudah dalam keadaan sehat wa alfiyat Baik, disini Febi akan menjelaskan pada bagian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan Sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap Dalam perjalanan sejarah Sejak tahun 1945 Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahannya itu pada tahun 1947 1952 1964 1968 1975 1984 2004 2006 Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama Yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 Baik teman-teman, disini ada Rencana Pelajaran 1947 Kurikulum yang pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Lerplan Dalam bahasa Belanda artinya rencana pelajaran lebih popular ketimbang kurikulum atau dalam bahasa Inggris Perubahan kisih-kisih pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional Asas pendidikan ditetapkan Pancasila, rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950 Baik kita lanjutin materi yang kedua yaitu pada rencana pelajaran terurai 1952 Kurikulum ini lebih merigi setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952 Atau tanda kutip yaitu silabus mata pelajarannya jelas sekali Seorang guru mengajar satu mata pelajaran Kata Tejauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar di Pignas, priode 1991-1995 Ketika itu dia berusia 16 tahun Adalah guru SD Tambelan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Kita lanjutin yang ketiga yaitu kurikulum 1968 Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964 Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia Kali ini diberi nama Rejana Pendidikan 1964 Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah Bahwa pemerintah yang mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik Itu membekal pada jejang SD Sehingga pelajarannya dipusat pada program pancawardana Yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau aristik, keperigelan dan diasmani Yang keempat yaitu ada kurikulum 1970 Yang keempat ini adalah pembahasan mengenai metode materi dan tujuan pengajaran dirinci Dalam prosedur pengembangan sistem interakturusional atau disebut PPSI Zaman ini dikenal istilah satuan pelajarannya yaitu Rejana Pelajaran Setiap Satuan Bahasaan Setiap Satuan Pelajaran dirinci lagi atau petunjuk umum tujuan instruksional khusus atau disebut dengan TIK Materi pelajaran alat pelajaran kegiatan belajar mengajar dan evaluasi Kurikulum 1975 banyak dikritik Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap pergiatan pembelajaran tersebut Yang kelima yaitu ada kurikulum 1984 Pada kurikulum ini ia menjelaskan mengusul proses skill approach Yaitu meski mengutamakan pendekatan proses tapi faktor tujuan tetap penting Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusi, hingga melaporkan Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau disebut CBSA Atau Student Active Living Atau disebut juga dengan SAL Yang keenam ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 Kurikulum 1994 berguna lebih banyak upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya Tanda kutip jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 Antara pendekatan proses Kata Mujito menjelaskan Perpaduan tujuan dan proses belum berhasil Kritik, bertebaran, lantasan beban belajar siswa dinilai terlalu berat Dari muatan nasional hingga lokal Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing Misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain Ketujuh ada kurikulum berbasis kompetensi yaitu KBK Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap Yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak Dalam konsep kompetensi sebagai berikut Yang pertama ada pengetahuan yaitu kesadaran dalam bidang kognitif Yang kedua ada pemahaman yaitu kedalam konektif atau afekt yang dimiliki dari setiap individu Yang ketiga ada kemampuan Adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan pada dirinya Yang keempat ada nilai yaitu suatu standar berlaku yang telah diakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang Yang kelima ada sikap yaitu perasaan atau senang tidak senang, suka tidak suka atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar Yang keenam yang terakhir yaitu minat adalah kecederungan seseorang untuk melakukan sesuatu perubahan Yang terakhir ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu disebut dengan KTSP KTSP merupakan strategi perkembangan kurikulum untuk mengujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi KTSP juga merupakan paradigma baru perkembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas kepada setiap satuan pendidikan Dan pelibatan masyarakat dalam rangka meefektifkan proses belajar mengajar di sekolah KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran Yakni sekolah atau satuan pendidikan Karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja Proses pembelajaran, pengelola sumber belajar, profesionalisme, tenaga kependidikan, serta sistem penilaian Hanya itu yang dapat Fibi berikan tentang sejarah dari kurikulum Lebih terkenang, Fibi mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton